Intro Halo pemirsa Alpiruni ID Kembali lagi di channel Alpiruni ID Israel mulai tidak senang dengan jet tempur siluman F-35 Setelah Amerika Serikat membuka peluang untuk memasuk jet tempur tersebut ke Uni Emirat Arab Dan kabar yang terbaru termasuk juga penjualan F-35 ke Qatar Negara Yahudi itu kini menginginkan jet tempur siluman F-22 Raptor yang eksklusif hanya untuk US Air Force Demi mempertahankan superioritasnya di Timur Tengah Kesepakatan normalisasi yang telah ditandatangani oleh Presiden Amerika Donald Trump Dan penasihat senior yang juga menantunya Jared Kasher Telah membuka jalan bagi Uni Emirat Arab untuk membeli jet tempur F-35 Yang sangat didambangkan negara itu Yang sebelumnya F-35 secara eksklusif hanya dipasuk ke Israel di wilayah Timur Tengah Namun dengan Israel yang sekarang enggan memberikan persetujuan kepada Uni Emirat Arab Untuk menjadi negara Arab pertama yang memiliki akses terhadap jet tempur canggih itu Perdana Menteri penyamin Natanyahu secara licik telah menambahkan sebuah permintaan atas nama persahabatan militernya dengan Amerika Sebuah permintaan yang bisa saja memaksa Trump atau penggantinya Untuk menjual jet tempur F-22 Raptor yang sangat eksklusif itu Uni Emirat Arab dan beberapa negara Arab lainnya telah mengincar jet tempur siluman F-35 Amerika Jauh sebelum kesepakatan damai dengan Israel terjadi seperti saat ini Dimana Natanyahu berulang kali menghalangi potensi penjualan jet tempur tersebut Dengan menyatakan bahwa pasukan senjata Amerika tidak termasuk dari kesepakatan normalisasi Namun setelah pertemuan antara Menteri Pertahanan Amerika Mark Esper Dan Menteri Pertahanan Israel Benny Gartz Israel dilaporkan telah mengakui kekalahannya dan menyetujui penjualan jet tempur F-35 ke Uni Emirat Arab Hanya setelah menandatangani perjanjian Amerika mengatakan kepada kami bahwa Uni Emirat Arab yang selalu meminta F-35 Meminta izin dari kami untuk mempertimbangkan hal ini secara praktis Kata Natanyahu Namun Israel yang tidak berminat untuk menyerahkan kekuasaan kekuatan Timur Tengah kepada Uni Emirat Arab Dengan pejabat pertahanan negara tersebut mengonfirmasi Bahwa mereka telah meminta pejabat senior Amerika Untuk mempertimbangkan menghilangkan penghalau Yang menghalangi penjualan F-22 Raptor kepada Angkatan Udara Israel Langkah itu sebagai upaya memulihkan superioritas udara Israel atas wilayah Timur Tengah Seorang pejabat senior Israel saat berbicara dalam pertemuan tertutup mengatakan Keunggulan kualitatif kami menyempit sehubungan dengan pesawat, drone, persenjataan, dan sistem pertahanan udara Laju perubahan di Timur Tengah tinggi Ini adalah Timur Tengah yang berbeda dari satu dekade terakhir Dan banyak negara yang tidak berada dalam konflik langsung dengan Israel Menginvestasikan uang dalam jumlah besar untuk membangun beberapa angkatan udara Dan sistem pertahanan udara paling maju di dunia Ujar pejabat tersebut yang berbicara dalam kondisi anonim Seperti dikutip Eurasian Times, Rabu 28 Oktober 2020 Ini bukan pertama kalinya para pejabat Israel meningkatkan kemungkinan membeli F-22 Raptor Sebelumnya, Nathan Yahoo telah berubah untuk menambahkan lebih banyak jet tempur canggih Meski Amerika sudah menawarkan F-35 dan F-16 Namun, semua pendekatannya telah ditolak oleh Pentagon Seiring dengan permintaan negara lain Seperti Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan bahkan Cina Yang juga menginginkan F-22 Penjualan F-22 Raptor ke militer asing Dilarang oleh Undang-Undang Federal Berdasarkan OB Amandemen yang menyatakan Tidak ada dana yang tersedia dalam Undang-Undang ini Yang dapat digunakan untuk menyetujui Atau melisensikan penjualan jet tempur taktis F-22 Untuk pemerintah asing Undang-Undang tersebut dibuat oleh anggota Kongres Dave Obey Yang khawatir teknologi pesawat tempur tersebut dapat bocor Ke negara-negara seperti Rusia dan Cina Namun, dengan permintaan baru yang dikeluarkan oleh Israel Belum ada komentar dari sumber resmi Amerika Yang meninggalkan keraguan atas kemungkinan transfer jet tempur eksklusif Amerika itu ke Israel Lockheed Martin F-22 Raptor Adalah pesawat tempur berkursi tunggal Bermesin kanda Skala cuaca Generasi kelima Siluman Multiperan Dan dinyatakan sebagai salah satu jet tempur paling mematikan di dunia Pesawat tempur ini dikembangkan oleh dua raksasa kedirgantaraan terbesar di dunia Dengan kontraktor utamanya Lockheed Martin Membangun badan pesawat dan sistem persenjataannya Serta juga melayani distribusinya Dan Boeing menyediakan sayap, badan belakang, integrasi avionik, dan sistem pelatihan Apa yang membuat F-22 menjadi monster di udara adalah Kombinasi pamungkas dari kinerja siluman dan aerodinamis Yang memungkinkannya memiliki kemampuan bertarung yang tak tertandingi Melawan pesawat tempur lainnya Akankah F-22 ini dioperasikan negara lain selain Amerika? Kalau kita bandingkan, F-35 lebih battle proven daripada F-22 Karena F-35 lebih sering turun di medan laga daripada F-22 Tapi kalau dari sisi penggentar, F-22 jauh lebih menggentarkan musuh daripada F-35 Kita tunggu saja episode selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!